Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 P3K ini akan menjadi calon pegawai negeri sipil atau ASN Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pasangan nomor 2 Karena ada harapan mereka akan menjadi calon pegawai negeri sipil atau ASN Pertanyaannya masuk akal atau tidak Kalau Jokowi sudah tidak jadi presiden Apakah mempunyai rentang kendali seperti itu lagi? Saya tidak yakin Saya khawatir teman-teman saya yang menginginkan dirinya menjadi ASN Atau calon pegawai negeri sipil ini Hanya mendapatkan janji palsu Hanya untuk memenangkan anaknya presiden Dan kemudian kemudian mereka diberikan harapan-harapan palsu Itu satu hal Hal yang lain Saya bingung ini Apakah ini Memang instruksi Atau janji Dari pusat Saya minta klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Bapak Tintu Karnavian Maupun dari pihak istana Apakah benar ada janji seperti itu? Ada Menteri Penertiban Aparatur Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Pak Aswar Anas Saya mohon klarifikasi Apakah yang disampaikan oleh Sekdal Takalar ini benar adanya? Kalau itu terjadi Itu jelas-jelas abuse of power Apakah ini benar janji dari seorang Jokowi? Atau hanya sekedar Memcatut-catut nama Jokowi? Atau seperti apa? Inilah yang saya katakan Betapa sulitnya Netralitas itu Menghampiri sosok Presiden Jokowi Karena Anaknya menjadi kontestan Inilah yang saya sayangkan Seharusnya Pak Jokowi tidak melakukan hal itu Pak Jokowi telah menghancurkan diri sendiri Pak Jokowi telah menghancurkan Legese yang susah payah Dibangun oleh Pak Jokowi sendiri Karena Anaknya dipaksakan Dengan berbagai cara Menjadi Calon Wakil Presiden Belum tentu juga terpilih Ada rumors Ada Bisik-bisik di publik Bahwa Semua Akses kekuasaan Semua resources kekuasaan Dikerahkan untuk memenangkan Prabowo Gibran Apa seperti ini Demokrasi Yang akan diwariskan oleh Pak Jokowi Apakah Pak Jokowi mau Akan dikenang Rakyat Indonesia Sebagai tokoh Perusak demokrasi Ini yang membuat saya sedih Belum lagi Kemarin ada Rumors Pembicaraan Antara Konon dilakukan Oleh Bupati Dandim Kapolres Kajari Di Kabupaten Batubara Sumatera Utara Meskipun Kapolresnya mengelak Dandimnya mengelak Dan sebagainya Tapi saya Bersetuju Dengan apa yang dikatakan Oleh Pak Mahfud MD Maupun Pak Ganjar Pranowo Kalau itu mengelak Mari kita lakukan Digital Forensik saja Karena itu akan Bisa mendeteksi Ini suara siapa Apakah ini Hock Apakah ini benar adanya Kalau itu Hock Mari kita lawan Jangan sampai Ruang publik ini Dipenuhi dengan Hock Tapi kalau ternyata Hasil dari Forensik Digital Itu benar adanya Bahwa itu Adalah Benar-benar Dandim Bupati Kapolres Kajari Harus kita lawan Dan Bawaslu Harus bertindak Sama dengan Di Takalan Saya menunggu Bawaslu Kabupaten Tangaklar Maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Saya juga menunggu Apa kabar Bawaslu Di Kabupaten Batubara Maupun di Provinsi Sumatera Utara Netralitas TNI Polri Dan ASN Itu Bisa ditunjukkan Dalam bukti Nyata Di lapangan Atau Sekedar Kata-kata Bohong Jangan sampai Rakyat Dibohongi lagi Dengan Kalimat-kalimat Manis Flower Leaf Yang seolah-olah TNI ASN Polri Netral Tapi kenyataannya Di lapangan Ada beberapa Oknum Yang mencederai Janji itu Saya Juga Menghimbau Sebetulnya Kepada Kapolri Kepada Jaksa Agung Kepada Panglima TNI Terutama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Untuk Memeriksa Danim Di Batu Bara Apakah Itu Benar Suara Yang Bersangkutan Atau Bukan Saya Tidak Mau Seuzun Tapi Karena Ini Beredar Luas Bahkan Sudah Ditayangkan Di Televisi Swasta Dalam Bentuk Berita Ini Perlu Klarifikasi Karena Bukan Tidak Mungkin Ini Kebetulan Bocor Saja Bukan Tidak Mungkin Terjadi Dimana Mana Dan Kebetulan Tidak Bocor Kalau Ini Terjadi Ambrutlah Demokrasi Di Indonesia Jadi Saya Bingung Terhadap Netralitas Seorang Presiden Saya Berharap Presiden Mau Gagah Berani Kesatria Mengatakan Bahwa TNI Polri Harus Netral ASN Harus Netral Apa Yang Dilakukan Diktak Diktakalar Betubara Itu Salah Dan Harus Ditindak Itu Saya Inginkan Dari Presiden Meskipun Ini Hanya Harapan Sia-sia Karena Tidak Mungkin Itu Dilakukan Karena Masyarakat Sudah Mempunyai Persepsi Bahwa Presiden Republik Indonesia Yang Bernama Insinyur Haji Joko Widodo Tidak Lagi Bisa Diharapkan Untuk Netral Karena Kebetulan Anaknya Terlibat Dalam Kontestasi Inilah Dilema Demokrasi Demokrasi Yang susah Payah Kita Bangun Sejak Tahun 98 Saya Turut Andil Bagaimana Meruntuhkan Rejim Otoriter Orde Baru Dibangun Orde Reformasi Bertahun Tahun Ini Sudah Hampir 26 Tahun Sekarang Runtuh Oleh Karena Ambisi Kekuasaan Keangkara Murkaan Kepragmatisan Dan Kepengecutan Para Pemimpin Pemimpin Saya Kadang-kadang Ingin Menghimbau Kepada Para Pemimpin Di Atas Presiden Wakil Presiden Menteri Panglima TNI Kapolri Kepala Staff TNI Angkatan Darat Telaut Udara Dan Seluruh Kepala Institusi Lembaga Negara Ini Apakah Kalian Tidak Ingin Meninggalkan Warisan Legasi Yang Bisa Dibanggakan Oleh Anak Cucu Kalian Apakah Kalian Ingin Dikenang Masyarakat Indonesia Sebagai Orang-orang Yang Telah Merusak Demokrasi Di Indonesia Apa Pertanggung Jawaban Kita Kepada Anak Cucu Kita Kalau Kita Melakukan Tindakan Yang Tercelang Sekarang Ini Saya Hanya Mengimbau Seperti itu Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Ini Direnungkan Oleh Para Pemimpin Negeri Ini Para Kepala Institusi Lembaga Manapun Agar Mereka Sadar Pada Saat Melihat Anak Cucu Apa Yang Ingin Saya Wariskan Untuk Negeri Ini Monumen Kebanggaan Yang Akan Dipuja-puja Oleh Anak Cucu Kita Atau Sebaliknya Anak Cucu Kita Malu Terhadap Kelakuan Kita Saat Baiklah Sahabat Indonesia Terima Kasih Anda Telah Mengikuti Obin Rudi Kita Bertemu Kembali Dalam Obin Rudi Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasela Salam Indonesia Yang Berintegritas Saya Rudi Eskamu Terima Sampai Sampai